Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Siti Meisaro Eskom MTI dari Prodisi Sistem Informasi dan Fakultas Manajemen Sains Universitas Harja Kita akan membahas pertemuan sebelas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer Pada materi pertemuan sebelas ini kita akan membahas tentang mendesain Windows Apa sih mendesain Windows itu? Untuk beberapa hal-hal mungkin ini adalah hal atau materi yang sangat sudah familiar sekali terutama buat kalian sebagai mahasiswa di semester atas karena mendesain Windows itu sudah banyak sekali itu nanti kita akan sedikit membahas tentang beberapa poin yang pertama kita akan membahas tentang memilih jenis Windows ada empat cara untuk memilih jenis Windows yang pertama yaitu dokumen Windows kedua aplikasi Windows terus ketiga utility Windows dan yang keempat dialog and alert selanjutnya yang membahas yang kedua yaitu tentang mendesain bagian Windows ada empat cara juga untuk mendesain bagian Windows yang pertama yaitu mendesain detail kedua mendesain border dan Windows common terus yang ketiga yaitu modality dan yang keempat focus nah pada pembahasannya ketiga kita akan membahas tentang mendesain primary Windows untuk mendesain primary Windows kita akan eksekusi nanti pada tampilan gambar biar lebih jelas dan detail yang pertama yaitu kita memilih jenis Windows dokumen Windows di samping kiri saya akan tampil sebuah gambar contoh dokumen Windows dan untuk contoh tampilan gambar aplikasi Windows akan ada di samping kiri saya juga dan selanjutnya contoh utility Windows nah lebih jelasnya kalian pelajari ya pada utility Windows karena disitu ada beberapa perintah yang pertama yaitu pemilihan font terus font style dan size ini gak? gak jauh yang kita bahas dari pertemuan 10 sebelum pertemuan 11 ini ya oke dan yang keempat yaitu dialogues and alert ya disitu cuma ada suatu perintah antara yes, no, dan cancel biasanya ini untuk pemilihan same file ya itu yang disebut dialogues and alert kenapa? kenapa disebut dialogues? karena disitu ada suatu perintah dari sistem komputer pilihan antara yes, no, dan cancel pada saat kita mengeser suatu file dokumen yang kita kerjakan oke selanjutnya yaitu mendesain bagian Windows tampilan Windows XP jadi sebelum kalian mempelajari mata kuliah interaksi manusia dan komputer sebelumnya kalian sudah membahas tentang pengantan teknologi informasi nah disitu juga sudah cukup jelas tentang tampilan tampilan Windows XP ya disini nanti akan ada suatu contoh tampilan Windows XP nya ya selanjutnya tampilan Windows klasik nah untuk tampilan Windows klasik ini sering sekali kalian kerjakan pada Microsoft Word kenapa? disitu ada beberapa tampilan yang sudah sangat familiar kenapa disebut klasik? karena suatu program kerja yang kalian sering buat pada apa sih? Microsoft Word ya selanjutnya tampilan Windows B2 for Linux nah mungkin buat kalian yang belum pernah mempelajari apa itu Linux agak awal untuk melihat tampilan yang ada di sebelah kiri saya ya oke kita akan merinci tampilan-tampilan suatu desain tutorial yang tadi kita sudah bahas dari awal dan lebih rinci lagi biar kalian lebih spesifik untuk mempelajari apa sih mendesain tutorial ya oke setiap Windows sebaiknya diberi judul atau yang disebut gitu kenapa? untuk mempermudah kalian saat kalian mencari suatu file yang kalian save ya sebuah judul Windows yang bagus berisi informasi yang relevan beri judul yang berbeda pada tiap Windows yang sedang dibuka kenapa? untuk mempermudah kalian mencari suatu file yang kalian sudah save oke mungkin yang pertama yaitu tugas contoh ya contoh dari apa pemberian judul atau yang disebut titel tugas interaksi manusia komputer satu atau tugas interaksi manusia komputer dua itu contoh untuk sebuah judul atau yang disebut titel pada saat kalian save file suatu file kerja yang kalian sudah kerjakan oke kenapa ini diperlukan yaitu yang tadi saya jelaskan untuk mencari mempermudah pencarian suatu file yang kalian sudah save oke kedua mendesain border and windows common nah pada border windows akan akan tampil sebuah gambar di samping kiri saya nah ini ini untuk secara personal ya terus akan terlihat mempermudah untuk outlook pada pencarian hari ini kalian sudah mengerjakan apa aja oke terus yang kedua save windows nah pada save windows nanti akan tampil juga di sebelah kiri saya ya contoh gambarnya seperti apa oke yang ketiga kita akan membahas tentang modality modality itu apa sih oke modality itu adalah sebuah modal windows melarang user berinteraksi dengan windows lain dalam aplikasi yang sama atau yang disebut application modal atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri yang disebut sistem modal non-modal windows tidak berlarang berhubungan dengan aplikasi utama dan atau disebut window lain ya yang keempat focus focus berarti user menentukan windows mana yang seharusnya menerima data dari keyboard mouse atau device input yang lain tiga cara mekanismenya yaitu yang pertama click to focus berarti sebuah window mendapat fokus karena di click oleh user terus yang kedua find to focus berarti sebuah windows mendapat fokus karena ditunjuk oleh mouse dikenal juga dengan slopey focus yang ketiga keyboard focus berarti sebuah windows mendapat fokus karena dipilih user menggunakan source card keyboard seperti R plus T oke oke selanjutnya mendesain primary window primary window umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen text terus pada aplikasi word processor terus pada gambar aplikasi pengolah gambar spreadsheet pada aplikasi seperti excel dan sebagainya ya kalau di drive itu atau disebut google rinfo yang ada di pribadi rakanja sama aja sih ada google docs google sheet atau yang disebut rinfo docs rinfo sheet atau rinfo form terus apa ya rinfo slide yang sama aja normalnya primary window mempunyai sebuah border sebuah menu bar dan sebuah status bar dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar oke kita akan lebih jelasnya akan membahas tentang mendesain titel ya nanti disitu ada aplikasi aplikasi microsoft word excel dan microsoft project nah contoh titelnya microsoft word dokumen yang satu strip microsoft word terus untuk aplikasi microsoft excel contoh titelnya microsoft excel strip box one terus yang selanjutnya microsoft project ya akan terlihat contoh titelnya microsoft project strip project one aplikasi yang menyebutkan ekstensi file pada aplikasi nanti ada dua yaitu adopt reader dan micromedia dreamweb form yang ke delapan ya contoh titelnya sama sih nanti untuk adopt reader itu berupa dokumen pdf ya terus untuk micromedia dreamweb form itu akan telah terlihat tampilan x html oke nah ada beberapa aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya ya contohnya pada aplikasi micromedia firework yang ke delapan contoh titelnya sama sih pada kayak x html ya contoh titelnya micromedia firework ke delapan terus aplikasi yang tidak berbasis dokumen juga bisa yang pertama seperti kalkulator ya terus nonton antivirus itu contoh titelnya juga akan sama karena dia tidak berbasis dokumen ya jadi berupa kalkulator juga dan nonton antivirus juga aplikasi yang memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan status aplikasi ya pokoknya nanti lebih jelasnya ada di samping kiri saya yaitu seperti contohnya address book nah contoh titelnya address book strip main identity terus untuk mysql query browser contoh titelnya nanti lebih spesifik mysql query browser strip root at local host kenapa karena tidak online oke untuk yang kedua windows common pada primary window mempunyai beberapa perintah yang terdapat pada contoh eh pada control box nya yang pertama close berarti keluar dari windows terus maximize memperbesar windows terus minimize memperkecil tampilan windows dan restore down kembali ke tampilan awal ini sudah sangat familiar ya untuk windows common oke yang ketiga hubungan dengan dokumen dan windows single document interface atau yang disebut SDI aplikasi single document interface aplikasi single document interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri ya jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri contoh aplikasi SDI adalah Microsoft Word nah untuk lebih jelasnya disini ada dua tampilan dokumen kerja ya ini yang disebut SDI oke selanjutnya kontrolin single document interface atau yang disebut CSDI adalah aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka cukup untuk sehingga tampak ada primary windows yang hanya terdiri dari menu sedangkan primary windows lainnya berisi dokumen dimana dokumen tersebut dikontrol dikontrol melalui primary window kontrol yang berisi menu disini adalah disamping kiri nanti akan tampil contoh aplikasi CSDI tampilannya GIMP tidak jauh dan lebih detail lagi oke multiple dokumen enterprise atau yang disebut MDI menampilkan beberapa dokumen dalam windows tunggal dan window ini dapat menggunakan valid tabit atau menampilkan lebih dari satu sekaligus contoh aplikasi MDI adalah micromedia place MX nanti akan tampil di sebelah kiri saya oke cukup sekian untuk pertemuan 11 kita akan lanjut di pertemuan 12 mungkin di pertemuan 12 nanti kita ada assignment agar lebih kalian memahami tentang yang kita telah pelajari di pertemuan 10 dan 11 cukup dari saya terima kasih selalu jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh